Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama tidak lupa kita ucapkan puji dan disyukur kita Kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan nikmat yang telah olah Berlimpahkan kepada kita semua Kita bisa dapat berkumpul lagi dalam acara Kejian Indonesia ngaji online Salawat dan salam selalu senang terserah tercurahkan Pada usuah hasanah kita Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW Beserta kepada keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau Dan juga orang-orang istiqomah berjalan Di dalam sunnah beliau Sampai hari kiamat gelap Alhamdulillah Kita berkumpul kembali Dalam acara kajian Indonesia ngaji online Berjubah kembali di sini Indonesia kajian Indonesia ngaji online Hadir setiap hari Jumat Mulai pukul 15.30 Dan tayang hanya di Wakaf TV Indonesia ngaji online akan menyajikan tayangan Dengan pembahasan tentang ilmu dan edukasi keislaman Bersama narasumber-narasumber Yang memiliki kompetensi dan berpengalaman Dalam bidang ilmu keislaman Insya Allah akan disiarkan secara langsung Setiap hari Jumat Pukul setengah 4 sore Hanya di channel Wakaf TV Melalui kanal Youtube Baik sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah Tidak lupa Tidak bosan-bosanya Saya ingatkan bahwa Patuhi tetap patuhi protokol kesehatan yang ada Tetap Walaupun di Indonesia ini Trendnya sekarang sedang menurun Kita jangan terlalu bereforia Terlalu besar Dan juga Jangan longgar Untuk bisa Apa sih namanya Menghadapi trend penurunan ini Jadi tetap melaksanakan 3T Yaitu tetap mencuci tangan Terus juga ada 3M Tetap mencuci tangan Dan juga Memakai masker Dan Menjaga jarak Seperti itu Dan kita juga disini Studio Tetap Dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat Baik sahabat Wakaf TV Yang dirahmati Allah Kita jumpa lagi Sekarang ini Dengan bertema Makanya itu Baper Balikannya yuk sama dia Nah Apa sih Baper itu Dan maknanya apa sih Nah kita sudah tersambung Di channel Zoom Kita bersama Ustaz Cahyo Ahmad Insyaat Baik Mari kita sambut Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wurtau'ala Bagaimana kabarnya Ustaz Sehat? Alhamdulillah Sehat Luar biasa Masya Allah Lagi-lagi santai sekarang ini ya Masya Allah Kita bisa berjumpa lagi Ustaz maaf Di dalam acara Kajian Indonesia Yang ngajionin Nah kita sekarang ini Membahas tema Baper Balikannya sama dia Nah Apa sih maksudnya Dari tema kita kali ini Silahkan Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman sekalian Alhamdulillah Alhamdulillah Di kesempatan kali ini Tentunya kita bersyukur kepada Allah Saya ingin mengawali dulu Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ketika kemarin Ketika kemarin saya diminta Untuk ngisi Teman-teman di BWA TV Wah ini saya jadi ingat Ustaz Ihsan sama Ustaz Herubinawan Iya betul Saya sudah berapa Dua atau tiga tahun Juga sempat Men-support Beberapa program Termasuk yang paling terkenang dulu Dulu adalah Wakaf air Wakaf air bersih Water action for people Itu sempat saya Sama Kebetulan saya mengundang Ustaz Felik ketika itu Di Jakarta menjadi pembicara Di acara BWA Karena saya diminta Masya Allah Kancang acaranya kan gitu ya Intinya ya ini kayak Kembali ke keluarga sendiri Masya Allah Jadi saya senang sekali Kemarin ketika diminta Untuk ngisi Badan wakaf Al-Quran Masya Allah Juga kemarin ada Dulu ya Dulu insya Allah Moga-moga masih jalan sekarang Yang kapal Insya Allah masih jalan Insya Allah ya Bagaimana kemudian perjuangan Teman-teman di BWA Untuk menyalurkan Untuk berdakwah Untuk menebarkan Al-Quran Di seluruh Pelosok negeri gitu ya Masya Allah Moga-moga setiap langkah Setiap perjuangan Dari teman-teman BWA ini Mendapatkan support Dari seluruh umat Amin Dan juga tentunya Menjadi ladang pahala Yang terus mengalir Bagi teman-teman BWA Dan juga Para muakif ya Para orang-orang yang berwakaf Melalui BWA Amin ya Rabbil Alamin Amin Diperbutkan oleh para sahabat Bahkan ludahnya aja Bisa menjadi obat Bagi para sahabat Bahkan kalau Teman-teman sekalian Pemirsa Wakaf TV BWA TV Yang di Ramadhan Allah Pernah membaca Bagaimana seorang sahabat Sakit matanya Ya kemudian Rasulullah Mengoleskan Dengan air Lua beliau Dengan ludah beliau Maka Sembuh seketika Tapi tolong Jangan ditirin di rumah ya Nanti pas temannya sakit Bro Kenapa sakit Mata merah bro Iya nih Lalu dain Itu nanti jadi katarak Jangan Khusus Rasulullah Ya Nah ini Ini yang Bahkan ketika itu Ada seorang sahabat Yang ketika itu Rasulullah Apa namanya Kena serpihan Ketika pada saat perang Ada serpihan besi Kalau tidak salah Menancap di pipi beliau Kemudian oleh sahabat itu Dicabut Dan keluarlah darah Dari pelipis Rasulullah Kemudian Dihisap Darah itu oleh sahabat Rasulullah Muntahkan Muntahkan Para sahabat itu Mengatakan Tidak Jadi dia tidak rela Darahnya Rasulullah itu Tumpah di tanah Langsung ditelan Maka kemudian Rasulullah memberikan pujian Yang luar biasa Kepada sahabat itu Bahwa dia Insya Allah Di dalam surga Masya Allah Masya Allah Jadi Pintraka tidak akan Membakar dirinya Masya Allah Bayangkan Darah ya Darah itu kan secara Secara fikir Itu kan haram Tapi ketika itu Para sahabat Tidak mau Darahnya Rasulullah itu Tercacar di tanah Maka ditelannya darah itu Dan Masya Allah Itu bentuk Kecintaan sahabat Pada Rasulullah Dan moga-moga Kita semuanya Termasuk orang-orang yang Benar-benar Mencintai Dan dicintai Rasulullah Dan nanti Di jamil akhir Seperti yang Rasulullah Sampaikan kepada kita Semuanya Ketika Rasulullah Bersama dengan Apa namanya Para sahabat Rasulullah Matanya berkaca-kaca Rasulullah menyampaikan Kangan banget Sama saudaranya Maka para sahabat Kemudian bertanya Bukankah kami Saudaramu ya Rasulullah Maka Rasulullah menjawab Bukan Kalian adalah Pembela aku Kalian adalah Sahabatku Lalu siapa ya Rasulullah Apa namanya Saudaramu Maka Rasulullah Mengatakan Saudaraku itu adalah Orang yang tidak pernah Melihatku Orang yang Tidak pernah Berjumpa denganku Orang yang tidak pernah Menatapku Tetapi Dia mengimaniku Dan insya Allah Itu termasuk Ustaz Ihsan Termasuk Ustaz Insan Termasuk saya Insya Allah Termasuk Teman-teman yang ada Di BWA Termasuk insya Allah Kamu Muslimin di seluruh dunia Amin 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 Dari Wabil khusus ya Anak-anak muda Maka kenapa Mohon maaf ya Saya pakai topi Bukan-bukan sih Yang menonton Anak muda Walaupun Saya sudah mulai Memutih ya Saya sudah mulai Ini Saya sudah mulai Meninggalkan dunia hitam Alhamdulillah 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 Menulai Memutih Hitamnya Yang beda Maksudnya ini ya Kebetulan Saya di Yung Aji Dan Nama saya Di Zoom ini kan Kak Cahyo Kenapa? Karena saya memang Salah satu yang Diamanahkan Oleh teman-teman Khususnya Oleh Ustaz Felix Sekala macam itu Adalah saya diminta Untuk mencoba terjun Di dunia Dakwah anak-anak Gitu ya Kalau dulu Di awal-awal kan Saya banyak Remaja Gitu ya Pernah beberapa kali Perkantoran Gitu ya Walaupun sampai sekarang Juga masih 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 Cuman secara Apa ya Secara Bukan Pasien Jadi gini Dunia Dakwah Ke anak-anak Kecil itu Terkadang Gak ada yang Melirik Jarang Makanya Saya coba Bagaimana Mengkisahkan Para sahabat Nabi Para nabi Dengan gaya Anak-anak Kecil Makanya Saya bisa Niru Banyak suara Ada suara Ayam Betina Saya Banyak Bisa Ayam Jantan Jadi Saya Berlatih Betul Untuk Kemudian Menjadi Pendongeng Gitu ya Jadi Kenapa Karena Memang Anak-anak Ini kan Tulang Punggung Peradaban Jadi Saya sering Ngatakan Kepada istri Saya Juga Teman-teman Saya Bahwa Bisa Jadi Kejayaan Islam Itu Tidak Diberikan Kepada Generasi Saya Generasi Sat Insan Mungkin Enggak Kenapa Punda Kita Enggak Kuat Afalan Kita Belang Bentong Hadis Kita Dikit Makanya Tugas Kita Mempersiapkan Generasi Yang Benar-benar Siap Menopang Mengemban Peradaban Islam Yang Nanti Berjaya Saya Dengan Kisah Taman Kisah Saya Sering Mendongeng Kepada Anak-anak Tentang Kisah-kisah Hebat Kenapa Anak-anak Sekarang Lebih Banyak Dipengaruh Oleh Idola-idola Yang Gak Jelas Bagaimana Mungkin Seorang Anak Mengidolakan Superman Padahal Superman Itu Idola Yang Mengajarkan Sesuatu Yang Gak Sopan Karena Pakai Celana Dalam Di Luar Batman Itu Juga Gak Bagus Kenapa Sukanya Begadeng Gak Pernah Tahajud Apalagi Ironman Tukang Setrika Aquaman Tukang Galon Jadi Gimana Spiderman Idolanya Padahal Kerjaannya Loncat Dari Genting Keteng Keteng Lain Kalau Pecah Gak Mau Ganti Spiderman Hulek 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 Bertentangan Dengan Hadis Rasul Kenapa Rasul Mengatakan Latak Zob Walakal Janah Janganlah Kau Marah Maka Bagimu Surga Hulek Terjanya Marah Terus Tidak Tidak Tahun lebih lah Nah hari ini saya diminta untuk ngisi anak-anak muda Moga-moga yang nonton sih anak-anak muda Insya Allah kita masih ada anak-anak muda semuanya Insya Allah ini Ustadz Insan masih anak-anak muda 10 tahun yang lalu Alhamdulillah Kalau kita bicara masalah baper Ini adalah satu kosa kata yang Sebenarnya gak masuk di Kamus besar Bahasa Indonesia ternyata Gak ada Karena ini adalah istilah Bahasa gaul Iya bahasa gaul Istilah-istilah yang sebenarnya ya Hampir setiap Setiap apa ya Saat itu banyak sekali istilah-istilah Anak muda yang Yang terus ada Apa ini mager Malas gerak Baper Bawa perasaan Dan segala macam yang Tidak pernah kita kenal Apalagi zaman-zaman saya Apa baper gitu ya Walaupun sebenarnya mungkin Kita dulu pernah baper Cuman kan belum tahu Apa itu baper Nah kalau kita lihat Baper itu Maknanya adalah Bawa perasaan Jadi mendapatkan sesuatu Selalu dibawa perasaan Dan ini tidak mesti Tentang cinta Tidak mesti Tidak mesti Tentang pacaran Tidak mesti Tentang asmara Tetapi bisa digunakan Untuk Apa namanya Seseorang memiliki Sifat yang sensitif Sering menggunakan Emosinya Untuk menanggapi Peristiwa Atau objek tertentu Melihat kucing Pincang Nangis Itu baper tuh Kalau yang cinta-cinta Banyak sekali ya Melihat hujan Nangis Kenapa? Karena hujan itu 90% 10% adalah air hujan 90% adalah Kenangan dengan mantan Nah kira-kira Melihat tahu isi Nangis Nah itulah Anak muda zaman sekarang Melihat tahu isi itu Nangis lho Kenapa? Tahu aja disinya Kenapa hatiku kosong Jadi itulah baper Jadi apa-apa nangis Nah maka kemudian Kalau kita lihat Lagu pun Hampir semuanya Mengarah kepada kebaperan Katakanlah Kalau kita bicara cinta Kalau zaman dulu Gak pernah Bukan gak pernah Bukan gak pernah Ada Tapi Ada tetapi Lebih kepada Nilai-nilai Yang kayaknya Lebih bermakna Contoh misalnya Lagu Itu bikin baper Misalnya ingat tentang ayah Di matamu masih tersimpan Selaksa peristiwa Akhirnya-khirnya begitu ya Kalau saya lanjutkan Saya khawatir Mas Insan nanti Nyawer saya Khawatir ya Makanya kemudian Itu bikin baper Tapi bapernya itu Baper kepada ayah kita Kita jadi sedih Kita Perasaan kita kita bawa Kemudian Apa namanya Kita misalnya ingat orang tua Ingat ibu Itu lagu zaman dulu Lagu zaman sekarang Bapernya beda Orientasi lebih ke orang tua Kalau sekarang Lebih ke pacar Betul Kalau lagu-lagu itu Lebih punya makna kehidupan Lebih punya Misalnya tentang keluarga Makanya judul sinetron Zaman dulu itu Judul sinetron Yang bawa ke Bapernya itu Ke keluarga Misalnya Sidul Anil Sekolahan Itu kan tentang perjuangan Kemudian Keluarga Cemara Kemudian Apalagi ya Aku Cinta Indonesia Dan lain sebagainya Jadi Bapernya itu Baper yang punya Makna Tapi kalau sekarang Ganteng-ganteng Sering gila Gila-gila Kemudian apa itu Ikatan cinta Jadi semuanya Hampir tentang Sesuatu yang Bagi kita itu Apa ya Remeh-temeh Walaupun Kalau bagi anak muda Jaman sekarang Itu sangat Wow banget Jadi Apa namanya Itulah sedikit Tentang Kebaperan Artinya Saya melihat bahwa Baper ini adalah Sesuatu Yang netral Netral itu Belum bisa kita hukumi Sebagai kebaikan Atau keburukan Karena ini hanya Rasa sensitif saja Kalau kita lihat Umar bin Khotob Itu juga baper Sering bawa perasaan Ketika sholat Beliau menangis Tapi sekali Beliau tersenyum Ketika Apa namanya Katakanlah Abu Bakar Itu juga baper Luar biasa Ada perasaan Yang muncul Yang kemudian Sesuatu yang Dia hadapi Dia masukkan Kedalam Perasaan Kemudian menimbulkan Rasa Apa namanya Sedih Rasa nangis Tapi baper yang baik Artinya Kita harus memahami Bahwa Baper ini Kita harus siap Ini sesuatu yang netral saja Jadi kalau dalam bahasa kita Sensitif Karena kita Itu juga memiliki rasa itu Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kemudian Menciptakan manusia Maka disitu Allah memberikan Khosyatul Insan Jadi Memberikan potensi Nah salah satunya Baper Sensitif Cuman Bagaimana kemudian Kepada apa Kita sensitif Nah inilah yang menentukan Apakah ini baper yang baik Atau yang buruk Jadi Saya katakan bahwa Baper itu Tidak selamanya buruk Nah tapi kalau kemudian Kalau kemudian kita lihat Saat-saat ini Istilah baper ini Mungkin dikonotasikan Lebih kepada Wah ini Lebay lah Mudah sensitif Atau mungkin Lebih ke negatif Padahal Sebenarnya baper itu Ya bisa aja Seperti tadi Ketika kita bicara Tengah Rasulullah Tiba-tiba Kebawa perasaan Betul itu ya Kenapa Sampai kemudian Kita mau nangis Ya itu baper Tapi baper yang Disalurkan kepada Sesuatu yang tepat Jadi Di awal ini Kita bisa simpulkan Bahwa baper itu Sesuatu yang netral Nah nanti benar Atau salah Itu ketika kemudian Tergantung yang kita Baperin itu apa Nah kalau di anak-anak muda Memang Ya namanya juga Anak muda Dunia Apa namanya Gerizah Kemudian perasaan itu Lagi berkembang-berkembangnya Maka ketika tidak ada Arahan Tentang apa-apa yang Pengen dicapai Dalam kehidupan ini Sesuatu yang benar Maka pasti Banyak sekali hal-hal Yang membuat dia baper Tetapi setengahnya Itu sesuatu yang Tidak perlu dibaperin Tetapi Karena dia tidak Apa namanya Memiliki visi yang benar Maka jadinya Segala sesuatu Itu jadi baper Nah kira-kira Kira-kira itu sih Pengantar saya Tentang baper Baik Nah sahabat Wattop TV Jadi sudah jelas ya Baper itu netral Jadi bisa ada Bersifat buruk Juga bersifat Ada yang positif Jadi Maknanya Baper itu adalah netral Nah Ustaz Chahyo Apakah semua orang Bisa mengalami baper Atau hanya Orang-orang tertentu saja Yang bisa baperan Silahkan Baik Karena baper Perasaan Perasaan itu Adalah fitrahnya manusia Kesempurnaan Allah Ketika menciptakan manusia itu Salah sesuatu dikasih perasaan Maka bisa dipastikan Bahwa semuanya itu Pernah baper Bahkan nabi kita pun Pernah baper Tetapi ingat Bapernya lain Kita coba akan Katakanlah kita Mencoba untuk Membahas Baper yang Yang pas Misalnya Para sahabat nabi Para sahabat nabi Atau mungkin Para tabiin Itu bagaimana ketika Kemudian baper mereka Menangis sampai Apa namanya Pipinya Atau Di bawah matanya itu Kayak sampai ada Selokan Selokan aliran Tangisan Itu kan baper tingkat tinggi Luar biasa Bagaimana ketika Seorang Bilal bin Robah Ketika beliau Azan yang terakhir Bapernya Kayak apa Ketika itu Bilal bin Robah Ketika kemudian Rasulullah meninggal Bilal Mengatakan Aku tidak mau Azan lagi Karena aku adalah Muadzinya Rasulullah Maka kemudian Beliau pindah Beliau meninggalkan Apa namanya Medinah Bayangkan ya Disitu Rasulullah Makamnya Rasulullah Tapi sangking Bapernya Ketika beliau Masuk ke Nabawi Bilal itu Selalu nangis Karena ingat Rasulullah Ingat perjuangan Bersama Rasulullah Jadi bapernya Bilal itu Tingkat tinggi Luar biasa Jadi ketika Masuk ke Nabawi Wah Akhirnya apa Saya tidak bisa Kayak gini terus Akhirnya sampai Dia memutuskan Pindah Memutuskan Untuk Pindah Hingga kemudian Suatu ketika Bilal bin Rabah Itu bermimpi Bertemu dengan Rasulullah Bermimpi dengan Ketemu Rasulullah Dan Rasulullah itu Seperti mengatakan Kok lama Enggak mengunjungiku Kira-kira begitu Maka ketika itu Beliau langsung bangun Kemudian berkemas Dan menuju Ke Medinah Kembali Maka ketika Sampai Di Nabawi Bilal itu Menangis Sejadi-jadinya Dan kemudian Datanglah Para sahabat Ada ketika itu Umar bin Khotob Meminta Meminta Bilal Untuk Adhan Wahai Bilal Adhan dong Untuk kami Bahasa kita Seperti itu Enggak Aku adalah Muadzinya Rasulullah Hingga kemudian Datanglah Cucunya Rasulullah Hasan Hussein Meminta Wahai Paman Adhan Maka Bilal Tidak kuasa Untuk menolak Permintaan Cucunya Rasulullah Permintaan Darah daging Rasulullah Maka kemudian Bilal Adhan Beliau naik Kemudian Beliau Adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Dan diceritakan Diceritakan Ketika itu Medinah Gegir Medinah Bergolak Dengan emosi Yang luar biasa Bahkan Dikatakan Mereka Hafal Betul Ini Bilal Ini Bilal Sampai Kemudian Mereka Itu mengira Bahwa Rasulullah Itu hidup Lagi Ketika Bilal Adhan Itu Mereka Mengira Rasulullah Hidup Lagi Kenapa Karena Bilal Tidak Mau Adhan Kecuali Ada Rasulullah Itu Sampai Orang-orang Di Medinah Itu Mengira Rasulullah Hidup Dan Yang Paling Baber Ketika Itu Yang Tangis Hanya Paling Kenceng Itu Adalah Orang Yang Setan Saja Takut Dengan Orang Yang Perawakannya Gagah Tegas Sikapnya Beliau Adalah Umar Bin Khattab Radul Nangis Paling Keras Sekarang Kok Jarang Kayak Bilal Mereka Lebih Baper Kepada Film Korea Saya Gak Tau Apa Film Korea Saya Gak Tau Siapa Bisa 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 Kita Katakan Bahwa Semua Orang Itu Pernah Mengalami Baper Tetapi Kualitas Bapernya Itulah Yang Berbeda Beda Ada Yang Baper Yang Memang Seharusnya Baper Ketika Kita Mendengar Ayat Ayat Allah Ada Yang Baper Bahkan Mungkin Mereka Gak Tau Maknanya Tapi Tiba Nangis Bapernya Luar Biasa Tapi Ada Yang Bicara Tentang Ancaman Raka Biasa Ada Ini Sesuatu Yang Membuat Mereka Bisa Baper Atau Tidak Baper Jadi Bisa Dikatakan Semua Orang Pernah Mengalami Kebaperan Walaupun Tadi Saya Katakan Tingkatnya Levelnya Bentuknya Berbeda Ada Yang Memang Ini Baik Untuk Dibaper Ada Yang Memang Justru Ini Malah Baper Yang Salah Nah Yang Terjadi Dikatakan Hanabi Sekarang Apa Baper Apa Baper Coba Kemudian Kita Alehkan Saya Sensitive Iya Saya Baper Tapi Coba Kita Alehkan Yang Awalnya Ngelihat Ngelihat Film Korea Nangis Tapi Ketika Kita Sudah Mulai Mengenal Anak-anak Muda Cinta Banget Sama Film Film Korea Sementara Orang-orang Korea Belum Tentu Cinta Sama Dia Tapi Mereka Baper Coba Mereka Tidak Mendapatkan Kemanfaatan Apapun Kecuali Hanya Nonton Alur Kisahnya Mereka Tidak Kemudian Memiliki Yang Namanya Apa Tidak Jadi Cinta Anak Muda Kepada Katakanlah Artis Korea Tidak Berbalas Sebenarnya Sementara Rasulullah Muhammad Yang Kemudian Kita Mencintainya Dan Rasulullah Ternyata Mencintai Kita Besok Diyamil Akhir Kita Akan Insyaallah Mendapatkan Syafatnya Bahkan Ada Satu Doa Yang Kemudian Ditunda Untuk Umatnya Rasulullah Ada Satu Yang Kemudian Ditunda Berupa Syafatnya Rasulullah Ditunda Untuk Kita Coba Bayangkan Rasulullah Mengatakan Kangen Dengan Saudaranya Dan Yang Disebut Saudara Itu Ternyata Bukan Abu Bakar Bukan Umar Bukan Uthman Bukan Ali Tapi Ternyata Kita Cinta Kita Berbalas Tapi Kenapa Kita Tidak Baper Ketika Kita Membaca Syirah Syirah Nabawi Kita Membaca Syirah Tentang Nabi Kita Membaca Syirah Tentang Para Sahabat Berarti Ada Sesuatu Yang Perlu Kita Koreksi Muasabat Diri Tentang Kok Saya Baper Kalau Ngeliat Film Korea Kok Saya Baper Mendengar Lagu Korea Padahal Kita Tidak Tahu Makan Tapi Kenapa Saya Baper Sementara Ketika Saya Mendengar Ceritanya Rasulullah Ketika Saya Mendengar Cerita Bilal Kok Saya Tidak Baper Berarti Ada Sesuatu Yang Menutupi Hati Kita Sehingga Perasaan Kita Itu Kita Surahkan Kepada Sesuatu Yang Bisa Kita Katakan Keliru Tidak Seharusnya Itulah Jadi Orang Ini Baper Saya Setiap Dengar Cerita Bilal Ini Berulang Kali Saya Sudah Berulang Kali Mendengar Tapi Setiap Mendengar Cerita Ini Berinding Saya Begitu Hebatnya Cintanya Bilal Terhadap Rasulullah Sallallahu 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 Mengapa Kita Baper Sama Misalkan Kita Baper Sama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sedangkan Ada Beberapa Orang Yang Memang Tidak Mengenai Tadi Ustadz Bilal Tidak Mengenai Walaupun Nanti Cita Cita Bilal Sedangkan Dia Mengenai Hanya Cita Cita Korea Apakah Dakwah Kita Kurang Mengenai Di Mereka Atau Bagaimana Ustadz Kenapa dosanya gitu ya, tapi dengan itu itu namanya uslup, it's okay kenapa? karena jalan hidayah kan dari mana-mana ya, wasilah itu dimanapun gitu ya, Allah berikan ya ada di kafe, segala macam, tentunya tetap dalam bingkai apa namanya, hukum-hukum yang diperbolehkan, maka teman-teman di Uung Aji itu ketika kemudian mencoba untuk, katalah membangun kebaikan-kebaikan di anak-anak muda, ya dengan cara-cara anak-anak muda gitu ya, kan serulah kepada jalan rohmu, surat an-ahal ayat 125, serulah kepada jalan rohmu, dengan hikmah kemudian dengan ma'idotul hasanah, kemudian kalau berdebat dengan ahsan juga wajadilhum bilatihah ahsan jadi, salah satu yang kemudian saya dapatkan dari ustaz saya, tafsir atau penjelasan dari ayat itu adalah ketika kita mengajak kepada orang lain yang menuju jalan rohmu, jalannya Allah kepada syariah maka kita harus melihat siapa yang kita ajak sebelum kita bicara sebelum kita bicara tentang kenapa kita baper ya jadi dengan siapa kita bicara makanya kalau saya bicara dengan anak muda ya matanya begini tentang baper walaupun menurut saya ini pun mungkin belum terlalu touch gitu ya kenapa? ya generasi kita beda lah kalau sekarang generasi alfa generasi Z generasi X nah kalau saya dan Ustadz Insan itu generasi X pirate lah kira-kira gitu ya ya makanya ya ya moga-moga lah tampilan kita perbaiki oh anak muda kurang ser kalau diisi orang yang berjubah apalagi berjingut kayak gini tapi yang lebih apa ya lebih gaul aja sih lebih santai aja gitu ya nah kemudian berikutnya siapa yang kita ajak ngomong kalau misalnya anak muda ya begini materinya bahkan apa kemarin ya materi baper ini saya usulkan ya baper balikan dong sama dia balikan itu sama dia dianya itu sebenarnya dia Allah jadi kalau pas baper balikan kepada Allah nanti akan kita sambung dengan kenapa kita baper kita sambung dengan visi hidup kita nah kalau saya bicara dengan anak-anak ya saya bicara dengan tadi bahasa-bahasa kisah dengan pokoknya kalau dakwah kepada anak-anak itu kuncinya satu satisan yaitu apa kuncinya satu satisan yaitu urat malunya putus dah itu aja makanya harus ekspresif wah saya bisa menirukan banyak suara tokoh-tokoh ya kalau mau dicoba contoh ya suara Doraemon wah ini pasti ulang Nobita hmm baling-baling bambu saya saya sampai belajar ya bagaimana bersuara tokoh-tokoh yang disenangin anak-anak misalnya tokoh Sopo Jarwo wah itu yang Indonesia ya waduh masalah ini gue ini banget dia tangan Sopo kita harus lari Sopo ada Squidward ada oh Jarjit Jarjit juga bisa Jarjit 2-3 kucing berlari bawa putri meme kemari jadi saya tuh sampai latihan gak gitu ya bagi orang-orang tua ini kayak orang gila tapi anak-anak seneng banget kenapa ya begitulah karena apa karena dakwah kepada anak-anak tidak mungkin anak-anak hari ini kita akan bahas tentang hedonisme apa sih itu hedonisme nah itu ya dari bahasanya kita akan bahas tentang kapitalisme kapitalisme makanan apa ya gak bisa gitu ya itulah dakwah nah kalau saya bicara dengan orang tua ya materinya tentang khusnul khotimah azab kubur akhir-akhir akhir-akhir begitulah dengan orang tua nah maka kemudian inilah yang kemudian nanti dakwah-dakwah yang renyah untuk anak muda ingat kita tidak meringankan konten karena konten itu jadi gini sama-sama mengajak sholat tetapi kalau mengajak ke anak muda tentunya berbeda dengan anak-anak jadi tidak tidak membuat dimudah-mudahkan bukan tetapi hanya sekedar kemasan harus harus diperhami termasuk ketika kita menghadapi anak-anak muda yang baper kenapa sih mereka baper kenapa sih mereka kemudian sering sensitif pada sesuatu yang sebenarnya sepele aja maka kemudian kita harus meningkatkan kualitas taraf berpikir mereka kenapa? karena perasaan itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran jadi pemikiran kita apa yang ada di benak kita itu sangat mempengaruhi perasaan kita contoh sederhana misalnya ada orang ada orang yang memahami bahwa puasa itu wajib maka ketika ada orang lain yang tidak puasa padahal dia sudah wajib melaksanakan itu orang akan ya Allah ini gimana sih perasaannya akan akan begitu kenapa? pemahaman contoh misalnya orang yang sudah biasa berhijab itu ketika dia kemudian tidak berhijab atau melihat ya uhtia uhtia uhti uhti itu tidak berhijab itu rasanya ya Allah ada perasaan tersendiri jadi pemikiran pemahaman itu sangat mempengaruhi perasaan maka termasuk kenapa sih kemudian seorang anak muda anak muda sekarang itu gampang sekali ya baper terhadap hal-hal yang mungkin remeh-temeh jangan-jangan selama ini dalam pikiran mereka tidak terbangun sesuatu terkait dengan visi hidup mereka ya jadi itu yang yang saya sebut sebagai bahwa pengaruh kenapa baper itu yang pertama tidak memiliki visi hidup yang jelas sehingga mereka apa sehingga mereka mencoba untuk menstandarkan diri mereka pada orang lain sementara diri mereka itu seharusnya memiliki visi yang jelas kalau sudah menstandarkan kepada orang lain maka mereka akan aduh aku pengen seperti dia kalau enggak seperti dia dia akan baper aduh aku kurang ya Allah sementara dia begini itu sangat berbeda sekali dengan kondisi para sahabat katakanlah begitu atau orang-orang yang sudah memiliki visi hidup yang benar kalau sudah memiliki visi hidup yang benar yakin bapernya nanti juga akan benar yakin bahwa kemudian nanti kekuatan jiwa itu akan terbentuk kenapa? karena visinya benar visi hidupnya benar ini kunci yang pertama maka kalau kita lihat para sahabat tidak pernah baper tentang kekayaan para sahabat tidak pernah baper tentang ganteng dan tidaknya dia kalau zaman sekarang wah luar biasa lihat temannya putih dikit baper lihat temannya mancung dikit baper lihat temannya HP-nya baru baper lihat temannya jadi semuanya mengarah ke orang lain kalau para sahabat sahabat-sahabat itu jarang banget yang namanya baper tentang harta jarang banget contoh misalnya ada dua orang sahabat kita sebut yang tadi aja Bilal bin Roba dengan Abdurrahman bin Auf itu dua orang dua sahabat yang sama-sama mulia tetapi secara kondisi memang berbeda kondisi hartanya Bilal itu miskin bahkan beli itu buddha sementara Abdurrahman bin Auf itulah sosok yang kaya raya bahkan tidak bisa miskin bayangkan ya ada orang tidak bisa miskin sampai beli itu pernah minta untuk miskin tidak bisa ada manusia tidak bisa miskin itu beda dengan saya dengan Ustadz Insan kita kok tidak bisa kaya ada manusia tidak bisa miskin baik sebelum Islam maupun sesudah Islam siapa dia? Abdurrahman bin Auf itu tidak bisa miskin mungkin coba mungkin kalau zaman dulu ada training itu mungkin ada gimana ya tujuh langkah menuju miskin kalau sekarang kan jurus langit menuju kaya mungkin Abdurrahman bin Auf itu mikir gimana ya tujuh langkah menuju miskin gimana tidak bisa ternyata baik sebelum maupun sesudah beliau mengukti Rasulullah tetapi yang harus kita ingat Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang Hanif orang yang juga kemudian terjaga juga tidak seperti tidak seperti Abu Lahab Abu Jahal dan sebagainya yang memang ada masa-masa jahiliah kalau Abdurrahman bin Auf itu lurus-lurus saja kira-kira begitulah bisa dibayangkan ada manusia tidak bisa miskin sementara yang satu manusia yang ternyata tidak punya harta bahkan jiwanya saja tidak punya dirinya tidak punya sebelum dimerdekakannya tapi nyata keduanya Masya Allah Bilal gak pernah baper ya Allah gimana sih Abdurrahman bin Auf ya Allah kok kaya banget gak pernah itu Bilal dan Abdurrahman bin Auf itu dua sahabat yang secara strata ekonomi sosial itu nyata beda banget tapi mereka biasa saja itu gak bikin mereka jadi kemudian baper Bilal gak pernah baper tentang kekayaan Abdurrahman bin Auf bisa dibayangkan kalau Abdurrahman bin Auf itu sedekah pernah sedekah 500 ekor kuda dan kuda itu kalau kuda perang itu pasti mahal kemarin teman saya itu beli digatakan itu paling murah itu 85 juta paling murah itu pernah saya searching ya itu kuda kuda keturunannya jet kuda perang itu bukan hampir ya ada yang 500 juta ada yang semiliar lah coba kita hitung aja 500 juta kali 500 sekali sedekah 250 miliar 25 miliar itu sekali sedekah luar biasa belum lagi untanya beliau sedekah 1500 sekitar unta bukan hanya ekornya perutnya lehernya kepalanya semua diketikan bukan hanya ekornya bisa bayangkan ya perbedaan harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu sangat jauh dari Bilal bin Roba jauh lebih tinggi tapi Bilal gak pernah baper apalagi coba tentang ganteng yuk kita kita bandingkan Bilal sama Mus'ab bin Umair coba kalau kita baca di dalam kitabnya Sheikh Khalid Muhammad Khalid bagaimana penggambaran yang namanya Mus'ab bin Umair Masya Allah ganteng, kaya raya cerdas, santun itu kalau misalnya saya jadi cewek itu mungkin ya Allah pokoknya saya pengen jadi istrinya dikatakan ketika beliau keluar dari rumah maka seluruh Mekah itu akan harum dijuluki manusia terharum di Mekah ketika itu ketika keluar maka wanita itu kalau zaman sekarang ya Allah wahai Mus'ab jadikan aku istrimu kalau ibu-ibu jadilah menantuku mereka membuka cendela-cendela mereka berteriak seperti itu ya itu mungkin ya sebelas-duabelas lah sama Ustadz Insan lah ketika keluar rumah maka wanita itu keluar bawa tempat sampah sandal wow Mas Insan secara fisik Masya Allah bahkan dikatakan ketika kemudian ada perkumpulan ya ada apa namanya ya forum gitu ya itu ketika belum hadir Mus'ab bin Umair tiba-tiba tercium harum ah Mus'ab pasti datang belum datang padahal orangnya tapi ketika kemudian wah ini ini bakalan datang ini sangking harumnya Masya Allah ya ini yang kemudian kita bandingkan lagi Bilal dengan Mus'ab bin Umair Bilal itu hitam legam dari Etopia miskin sementara kemudian Mus'ab bin Umair itu ganteng kaya banyak pengikutnya mungkin kalau sekarang ada Instagram mungkin kalau Dula ada Instagram beliau followernya paling banyak paling banyak mesti yakin dan followernya adalah Ukhtia-Uhtia itu paling banyak mesti tapi apa yang terjadi Bilal tidak pernah baper kemudian Mus'ab juga biasa aja kenapa visi hidup nah ini kuncinya visi hidup sehingga ketika kita melihat orang lain yang mungkin kita pengen memiliki sesuatu seperti orang lain itu tapi kalau kita sudah punya visi hidup wah kok kaya banget ya kita tuh biasa aja wah itu kok ganteng banget ya ya kita biasa aja itu cantik banget biasa aja ya Allah istrinya cantik banget atau mungkin yang cewek ya Allah suaminya ganteng banget suaminya six pack walaupun dalam zaman sekarang itu katanya suami yang dicari suami yang gendut karena suami yang gendut itu dia tipikal penyayang wah ya kenapa karena kalau lihat makanan dia bilang sayang kalau gak dimakan kalau suami yang gendut itu juga tipikal setia kenapa karena saya yakin laki-laki yang gendut itu tidak mudah mengejar wanita lain karena berat jangan kan ngejar ya alatnya capek enggak sih jadi ketika kita punya visi hidup yang benar maka yakin kebaperan kita itu tidak akan kepada hal-hal yang bersifat katakanlah duniawi ya bersifat duniawi maka Allah subhanahu wa ta'ala tadi saya sampaikan di awal di surat Ali Imran di surat Ali Imran ayat 14 ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya jadi yang disebutkan oleh Allah ya di dalam ayat ini di jadikan indah pandangan manusia kepada sesuatu yang dicintai yang diinginkan yang mungkin kalau kita lihat kepada orang lain kita akan baper apa itu yang pertama minan nisa wanita ya ya Allah enak ya kalau punya istri cantik belum tentu cantik itu relatif jelek mutlak kalau kita lihat seolah-olah kalau yang namanya punya istri cantik itu kalau namanya istri cantik itu orang akan apa namanya akan bahagia kalau belum tentu lihatlah para artis artis itu yang satu ganteng yang satu cantik wacar 5 tahun menikah 3 bulan berantakan rumah tangganya maka Allah sebutkan ya inilah kesenangan yang sering kita baperin sering kita buru sering kita ya Allah aku pengen seperti dia ya Allah kenapa aku begini ya Allah segala macam itu ternyata hanya kesenangan apa yang Allah sebutkan nisa minan nisa wanita kemudian walbanin yaitu anak-anak enak ya kalau jadi apa namanya enak ya kalau sudah nikah harus punya anak jadi kalau gak punya anak gampang baper bahwa itu kemudian fitrah iya tapi kalau kemudian berlebihan juga bahaya kenapa anak itu kan rezeki ya kalau belum dikasih ya belum ya kayak misalnya ada teman saya yang apa namanya menikah kayak misalnya saya menikah eh ternyata 3 bulan setelah itu istisah isi kemudian habis itu 9 bulan berarti berapa ya 9 bulan setelah itu lahir kan itu kan 3 bulan baru isi kemudian 9 bulan pulari lahir ya Alhamdulillah tapi setelah itu ya anak saya yang pertama itu itu 9 tahun berikutnya baru punya adik gitu ya ada lagi yang mungkin sudah nikah 10 tahun 15 tahun gitu kemudian beliau belum dikroni anak kalau orang punya visi hidup yang benar dia tidak akan baper dia biasa aja kenapa Allah mungkin belum mengamanakan saya karena saya akan diamanai sesuatu yang lebih besar dari itu mungkin diminta dakwahnya lebih hebat diminta ngajinya lebih kenceng diminta segala macem lah kebaikan-kebaikan lebih maksimal mungkin bisa begitu jadi orang yang punya visi hidup gak akan baper dalam hal-hal dunia kenapa? karena dikatakan Allah itu ya tentang kesenangan sesuatu yang kemudian diinginkan kalau kemudian gak terpenuhi jadi baper tapi Allah sebutkan itu hanya kesenangan wanita anak-anak ya harta enak ya jadi orang kaya ya Allah dia ngeliat orang kaya kita jadi aduh kok bisa kalau kita ya biasa aja kenapa? karena visi hidup orang kaya itu kemudian akan bahagia Allah sebutkan kekayaan itu bukan sumber kebahagiaan itu kesenangan karena beda antara bahagia sama senang itu beda beda sekali kesenangan dengan kebahagiaan itu beda kalau kesenangan itu batasnya ditenggorokan aja kesenangan itu batasnya ditenggorokan so enaknya ya contoh misalnya Mas Aji betul ya Mas Aji ya ya Ustaz makanan apa yang pernah dimakan yang paling enak deh jangan paling enak kalau saya semuanya enak sih Ustaz bebek goreng mungkin bebek goreng oh bebek goreng oke bebek goreng bebek goreng sama singkong goreng sama-sama digoreng tapi mungkin harganya mahal apalagi bebek packing bebek segala macem lah itu mahal luar biasa tapi batasnya sama ditenggorokan setelah sampai di perut ya sama aja itulah kesenangan emang kalau bebek bebek paling mahal kenyang banget ya Allah enak emang kalau kemudian kita kebelet kita tunda bro kenapa wajarmu kebelet yaudah keluar kewisnya aja enggak ini mahal bebeknya kan enggak begitu sayang kalau singkong goreng ayo kalau belum keluar ayo keluar kamu tuh murah kan enggak begitu juga itulah kesenangan dunia batas ini batas di tenggorokan aja kita mengira nanti kalau kemudian sudah menikah bahagia ya Allah tapi setelah menikah justru Allah hadirkan sesuatu yang berbeda yang kita jalani itu wah luar biasa walaupun di dalamnya ada kenikmatan yang luar biasa tapi enggak kemudian semua nis yang kita bayangkan bisa jadi lebih manis kan nah apa lagi harta kalau kemudian harta itu menjadi sumber kebahagiaan harusnya korun itu paling bahagia kalau jabatan itu adalah sumber kebahagiaan harusnya fir'aun itu manusia paling bahagia kalau harta kepopuleran follower itu adalah sumber kebahagiaan harusnya artis-artis enggak bunuh diri faktanya mereka justru berkebalikan dengan mungkin orang-orang yang di desa hidupnya sederhana makanya biasa tapi mereka merasakan kebahagiaan sementara orang punya jabatan harta yang banyak segala macam ternyata apa ternyata mereka justru berakhir dengan tragis berarti apa benar benar yang Allah sampaikan itulah dunia hanya kesenangan nah khawatirnya hari ini kita baper itu hanya baper pada kesenangan itu pada wanita pada harta kepada kecantikan pada kegantengan makanya zaman sekarang apalagi ya zaman sekarang itu HP itu semuanya jual kamera kenapa? karena pengen menampilkan bahkan ada filter-filter yang mancung jadi pesek-pesek jadi mancung pokoknya semua terlihat sempurna ya ini yang terjadi baper karena apa namanya wajahnya nggak putih segala macam ya makanya iklan pemutih itu iklan yang stereotip menurut saya pengen mengatakan kalau hitam jelek iklan pemutih itu pengen mengatakan kalau hitam itu jelek padahal kalau kita lihat kepada para sahabat ya biasa saja hitam legam segala macam tapi ahli syurga ya wah biasa nah jadi yang pertama adalah bagaimana kemudian visi hidup ini harus ditanamkan di dalam benak kita cara pandang hidup yang benar hidup itu untuk apa sih ya kemudian apa nanya hidup itu dari mana sih hidup ini sebenarnya mau apa saya gitu loh kalau kita lihat artisasi yang hebat itu ujungnya juga meninggal juga ya orang-orang yang terkenal ujungnya juga meninggal juga lalu untuk apa hidup saya gitu ini kalau kemudian bisa kita bangun visi yang benar insyaallah kita tidak akan baper kepada hal-hal dunia gitu ya kita tidak akan baper kepada sesuatu yang di luar sana yang mungkin kita tidak dapat kita gak akan baper orang lebih cantik ya Allah memberikan kayak gini yang sempurna ya di dalam surat Atin ya sudah jelas disampaikan ya Allah sudah mensubtakan kita dalam dunia yang sempurna kita itu dan tidak pernah disebutkan oleh Allah yang sempurna itu yang bibirnya tebel gitu ya atau mungkin yang bibirnya tipis atau yang hidupnya mancuk gak pernah disebutkan pokoknya manusia itu sempurna nah ini yang terjadi apa ya apa ya ya berfokus kepada sesuatu yang sebenarnya Allah itu gak akan gak akan melihat itu gitu makanya jadi baper gitu loh Allah tidak akan melihat hidup kita kok Allah tidak akan menghisap wajah kita kok karena itu kemudian Allah tapi terkadang banyak orang yang kemudian justru menjadikan itu adalah sumber kebaperannya padahal Allah tidak akan menghisap itu berarti apa yang pertama adalah membangun jadi kenapa kita mudah baper anak mudah baper karena tidak memiliki visi hidup yang benar nah kalau sudah bicara visi hidup yang benar itu sebenarnya panjang ya karena ada proses ya ada proses yang harus kita lalui tentang berpikir berpikir tentang kehidupan bagaimana caranya tetapi intinya adalah yuk kita mulai memahami visi hidup yang benar ya itu apa ketika kita hidup ya itu Allah memiliki apa ya memiliki jadi kita itu memiliki tugas yang sudah Allah berikan ya kita itu bapernya di tugas itu malah waduh kalau saya enggak dakwah aduh gimana ya akhirnya itu baper gitu ya kalau saya tidak memanfaatkan katakanlah tidak memanfaatkan gantengan saya untuk dakwah itu gimana kalau saya tidak menggunakan kaki saya untuk melangkah aduh ya berarti apa visinya udah benar jadi kebaperannya juga benar gitu jadi yang pertama adalah visi visi hidup yang hari ini hilang dalam apa namanya anak-anak muda itu sangat mempengaruhi ya kebaperan mereka maka simpulannya adalah ia bangun ya visi hidup yang benar ya visi hidup yang benar ya kapan-kapan kita bahas kemudian berikutnya selalu mengikuti tren ini yang bikin baper kenapa sih kita baper satu tidak punya visi hidup yang kedua selalu mengikuti tren orang cenderung mengikuti berbagai hal yang banyak dilakukan orang dia tidak memandang ini baik atau buruk waduh ini beli ini waduh ini beli ini waduh ini trennya begini kalau saya tidak ikut gimana saya mengikuti banyak orang padahal sudah jelas banyak yang mengikuti banyak orang padahal mereka belum tentu mengajak kita itu kejalan yang benar trennya ini ngikut sini trennya ini ngikut sini kalau ada gap ada jurang kita tidak sama dengan mereka jadi baper ngikutin tren ini bahaya bahkan yang lebih parah lagi memaksakan diri untuk melakukan hal tersebut yang tren tadi sementara kita tidak mampu kita mendapatkan akhirnya mendapatkan hasil yang tidak sesuai akhirnya apa baper pemaksakan diri ngikutin tren maka lihat anak-anak sekarang kalau orang Korea pakai rambut tidak begitu ya keren kenapa karena wajahnya pas kalau anak sekarang yang rambutnya gini itu yang kalau dipanggil kalau orang Korea wajahnya putih ganteng mancung ya pas secara fisik tapi kalau kita wajahnya mungkin secara kulit ya hitam tiba-tiba kalau kemudian dicat seperti itu itu kayak buntut kuncir kuda jadi berusaha memaksakan diri untuk kemudian mengikuti tren maka pada akhirnya hasilnya tidak sesuai akhirnya apa baper maka bahaya anak muda itu ketika selalu mengikuti tren itu kecenderungan besar akan baper akan baper nah ini yang kemudian terjadi sudah lah tidak punya visi hidup yang benar yang kedua mengikuti tren ya itu pasti akan baper kemudian apa yang ketiga kita tiga poin aja yaitu apa terlalu mencintai sesuatu tapi ingat ya yang kita bahas yang kedunia kalau Allah ya pasti kita harus mencintai Allah Rasulullah harus 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 mencintai Rasulullah sehingga ketika ada orang yang menghina Rasulullah kita bapernya luar biasa bahkan baper kita itu bukan hanya nangis tapi bahkan bisa jadi marah itu kenapa mencintai Allah dan Rasulnya tapi yang kita bahasnya adalah terlalu mencintai sesuatu yang terkait dengan dunia tadi ada wanita ada harta ada kepopuleran dan segala macam ya ini kalau kemudian berlebihan dalam mencintai itu ya maka biasanya dia akan menggantungkan kebahagiaannya pada itu kalau itunya tadi yang menjadi sumber kebahagiaan tadi itu kemudian hilang dari kita maka baper pasti ya baper nah inilah yang kemudian menurut saya tiga hal yang membuat anak muda khususnya anak muda mudah baper ya satu enggak ada visi hidup yang jelas dua dia mengikuti tren yang ketiga dia terlalu mencintai sesuatu sehingga ketika dia kehilangan itu dia akan baper ya ketika dia kehilangan yang dia cintai dia akan baper ya nah ini apa namanya kenapa kemudian banyak anak-anak muda hari ini yang mudah baper kira-kira kira-kira masya Allah baik Bapak Nisa Wakaf TV yang diri Allah nah di zaman Rasulullah itu sebenarnya sudah ada yang ganteng ada yang yang biasa terus ada yang si miskin ada yang si kaya sama-sama kita zaman sekarang tapi memang yang membedakan adalah visi kehidupannya nah visi kehidupannya kita ini harus benar sehingga kita apa namanya tidak mudah tadi salah langkah seperti itu baik sahabat Wakaf TV yang diri maaf saya mengingatkan dukung terus program-program dari badan Wakaf Al-Quran diantaranya adalah ada Wakaf Al-Quran dan pembinaan Wakaf air bersih Wakaf produktif yaitu yang membangun kapal untuk ngayang-ngayang di daerah Jukung dan juga Adonara dan juga program-program yang lainnya salurkan Wakaf terbaik Anda melalui badan Wakaf Al-Quran semoga apa yang Anda saturkan menjadi amal jariah untuk pemerintah semuanya baik Ustaz satu lagi kesimpulan mungkin dari cerita kita kali ini mungkin ada lagi dari tiga kesimpulan tadi yang pertama adalah visi kehidupan mengikuti tren dan juga kecintaan terhadap seseorang mungkin kesimpulan dari semua kajian kita hari ini apa Ustaz kalau kita kaitkan Baper dengan kebahagiaan maka insya Allah kita akan tidak mudah Baper Baper dalam arti yang negatif tidak mudah Baper ketika kita sudah memiliki standar kebahagiaan yang benar kalau standar kebahagiaan benar yakin tidak mudah Baper apa itu kebahagiaan yang benar yang tadi sudah saya jelaskan bukan harta bukan jabatan bukan wanita bukan kekayaan bukan popularitas bukan follower bukan karena semua itu hanya dunia dan Allah sampaikan dan kemudian Allah tutup maka sesungguhnya kembali kepada Allah dan dan di sisi Allah tempat kembali yang baik artinya apa kalau kita bicara masalah Baper tidak enak rasa sensitif mungkin dikatakan sedih tidak bahagia maka kalau sudah menemukan standar bahagia yang benar insya Allah tidak akan Baper terhadap dunia wanita kebahagiaan biar kita tidak Baper adalah bahagia itu adalah taat kepada Allah maka dalam kondisi apapun kita bisa bahagia orang miskin bisa bahagia dia tidak akan Baper kepada orang kaya kenapa karena dalam kemiskinan itu kalau dia taat dia akan bahagia orang kaya juga bisa bahagia kenapa karena bahagia adalah taat kepada Allah jumlah bisa bahagia kenapa karena jumlah visabilillah single single jadi single karena Allah jumlah maka dia akan bahagia jadi kalau kemudian kebahagiaan kita artikan bahwa bahagia itu adalah taat kepada Allah maka kondisi apapun kita tidak akan pernah merasa susah kita akan seneng Baper kita itu terkait dengan Allah Baper kita terkait dengan Rasulullah Baper kita terkait dengan para sahabat itu Baper yang benar tapi dengan dunia enggak kenapa karena sumber kebahagiaan adalah taat kepada Allah maka orang miskin bisa bahagia orang kaya bisa bahagia jumlah bisa bahagia menikah bisa bahagia cowok bisa bahagia cowok semuanya janda bisa bahagia duda bisa bahagia semua bisa bahagia ketika apa ketika taat kepada Allah dan yang kedua sengsara itu ketika maksiat kepada Allah enggak ada kaitannya sengsara dengan kemiskinan enggak ada kaitannya sengsara dengan kejumbluan enggak, sengsara itu ketika tidak taat kepada Allah maka di Yungaj itu sering mensampaikan taat bahagia maksiat sengsara, kira-kira begitu, terima kasih sahabat wakaf TV yang terima kasih Allah ingat dua hal tadi inti dari kebahagiaan adalah taat kepada Allah dan sengsara jika kita melakukan maksiat betul itu Ustaz ya? ya, betul baik sahabat wakaf TV, tidak terasa satu jam sudah berlalu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Cahyo atas masukan-masukan yang yang diberikan kepada kita yang diberikan kepada kita dan juga sahabat wakaf TV, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat wakaf TV dimanapun Anda berada karena telah menyaksikan acara kajian Indonesia Ngaji Online terus saksikan kajian Indonesia Ngaji Online setiap hari Jumat, mulai pukul 15.30 hanya di wakaf TV akhidukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz sangat-sangat terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati